Setelah melampaui batas akhir demonstrasi, polisi akhirnya membubarkan masa yang menuntut penambuhan penahanan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Cahayapu, renama alias Ahok di depan gedung pengadilan tinggi DKI Jakarta, Jumat malam. Masa yang terus bertahan hingga pukul 6 petang harus dibubarkan dengan menggunakan water channel. Kapolres Jakarta Pusat, Kombe Suyu di Aryoseto mengatakan, sudah tiga kali memberikan peringatan agar masa membubarkan diri. Setelah diberi waktu hingga pukul 8 malam, dan masa tetap bertahan, polisi akhirnya maju ke arah masa dan mendorong agar membubarkan diri. Water channel pun menyiramkan air kemasa yang terus meneriakan yel-yel. Akibat dari peristiwa ini, arus kendaraan dari Cempaka Putih mengarah ke Senen tersendar. Polisi menutup ruas jalan tersebut karena dipenuhi oleh masa akses.